Upaya perluasan cakupan vaksinasi terus dilakukan, terutama menyasar masyarakat marjinal. Senin 20 Desember 2021 pagi, Badan Intelijen Negara daerah Sumatera Selatan menggelar vaksinasi masal COVID-19 di kawasan Kawah Tengkurup, Kelurahan 1 Iler, Kota Palembang. Vaksinasi menyasar para penarik becak dan buruh serta masyarakat sekitar. Vaksinasi juga menargerikan warga lanjut usia. Total BIN daerah Sumsel menyediakan 300 dosis vaksin berjenis AstraZeneca, Pfizer, dan Sinovac. Vaksinasi dibuka untuk penyuntikan pertama dan kedua. Untuk menarik minat peserta, setelah divaksin, penerima vaksin juga diberikan paket sembako. Petugas menjangkau kalangan pekerja lepas yang belum divaksin karena kesibukan pekerjaan. Kami memang mencari, karena sekarang kan sudah lebih dari 75 persen, jadi pasti banyak yang belum, karena itu kami mencari spot-spot. Alhamdulillah ternyata masih ada 300-an lebih masyarakat dan tukang becak dan buruh juga yang belum divaksin. Mungkin ya karena mereka bekerja jadi nggak sempat ke puskesmas atau ke tempat-tempat vaksin yang lain. Vaksinasi COVID-19 disambut para penarik becak. Selain meningkatkan kekebalan tubuh, mereka mengaku menjalani vaksinasi untuk memenuhi syarat memasuki tempat tertentu. Selama ini belum sempat, baru sekarang ini lah, ya lebih aman lah. Kita ke mana-mana bisa masuk ke mal, ke mana aja lah, bisa aman lah ditanyai, ada kartunya. Hingga 19 Desember 2021, cakupan vaksinasi di kota Panembang telah mencapai 80,2 persen untuk dosis pertama dan 63,9 persen untuk dosis kedua. Meski secara umum cukup tinggi, tingkat vaksinasi khusus kalangan langsia masih rendah.